Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Hormat, Salam Indonesia Maju Penuh Semangat. Yang saya banggakan sama-sama kita hormati Ketua Umum BPP Hidmi, Ketum Bro Mardani Maming, yang juga kita kenal sebagai Ketum Tergondrong sepanjang sejarah Hidmi. Hari ini beliau juga jadi narasumber pada acara perjakbi ini. Selain itu ada Pak Gunawan Susanto, Country Manager Amazon Web Service. Apa kabar Pak Gunawan? Ketemu lagi. Bro Angga Wira, ini Bro Angga Wira, ini Mendagri Hidmi. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Pak Irwandi, kawan lama saya. Nah ini sahabat saya, Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha BKPMRI, Mas Edy Junaidi. Di sini hadir dari tempat saya beraktifitas Pak Fajar Hutomo, Deputi Bidang Industri dan Investasi, dan juga Koordinator Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi 7 Kemenparekraf, MPDAR. Saya mau kasih ke Brigita Manohara pantun dulu. Siap? Pergi ke Surabaya, naik kereta. Di dalam stasiun bertemu dengan Raisa. Kehadirkan Perjagbi, sangat berperan serta. Dalam memajukan ekonomi kreatif bangsa. Jadi Perjagbi ini saya kenal cukup lama, dan waktu tugas di DKI juga banyak berinteraksi. Hari ini saya sangat menyambut dengan penuh rasa syukur, karyat Allah SWT, bahwa kita di penghujung Ramadan ini menjelenggarakan webinar Perjagbi menciptakan ekosistem bisnis perkantoran untuk industri digital dan ekonomi kreatif Indonesia. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitnya ekonomi. Nah pandemi COVID-19 ini kan juga memukul ya, perekonomi dunia, terutama untuk co-working space. Perjagbi ini saya kenal beberapa penggawa-penggawanya, pimpinan-pimpinannya, mereka juga pasti sedang beradaptasi dan terus berinovasi. COVID-19 ini juga menghantam ekonomi Indonesia. Kita sudah mulai dari kuartal kedua tahun lalu minus 532 persen, kuartal ketiga minus 3,49 persen, kuartal keempat minus 2,07 persen, dan year on year minus 2,19 persen. Dan kita kuartal pertama tahun ini masih minus, tapi sudah berkurang minus 0,7 persen. Sementara inflasi di 2020 menyentuh nilai 0,45 persen. Ini akhirnya inflasi 2020 sepanjang tahun adalah 1,68 persen. Rendah dari segi BPS capaiannya, tapi juga diakibatkan oleh melemahnya daya beli. Nah kita bisa simpulkan bahwa COVID-19 memukul ekonomi Indonesia, yang sekarang ini sudah mulai bebenah dan mulai bangkit. Terutama dibantu oleh peran usaha rintisan, startup, dan UMKM. Kalau pariwisata itu misalnya Bali, Bali dalam kondisi yang sangat memprihatinkan tahun lalu minus 12 persen bulan Desember, kuartal keempat, dan tahun ini kuartal pertama masih minus 9 persen lebih. Jadi solusinya salah satunya adalah teknologi digital. Ini justru melahirkan banyak peluang dan banyak profesi. Karena menurut McKinsey ada 23 juta lapangan kerja yang hilang akibat artificial intelligence, internet of things, dan lain sebagainya. Tapi ada 46 juta lapangan kerja baru dan ditambah lagi. Maskernya dibuka, nggak boleh Mas Tonton Taufik karena protokol kesehatan. Kebetulan di sini ada beberapa rekan saya yang juga ikut memantau, jadi kita mematuhi protokol kesehatan Mas Tonton Taufik. Mohon bisa dimengerti. Nah ini ada beberapa data-data yang saya mau share, yaitu bagaimana para pekerja mengatur ritme bekerjanya. Ini sekarang berubah total. Dari data daily social terhadap 2 ribuan startup aktif saat ini ada di Indonesia, perlu ruangan kantor maupun ruangan kantor yang lebih fleksibel. Nah pemanfaatan teknologi digital ini menjadi satu nilai tambah. Jadi rantai pertambahan nilai ini dibantu oleh teman-teman perjabbi. Zaman saya dulu memulai usaha, susah banget mendapatkan ruangan kantor. Dan kalau bukan perusahaan besar dan bonafit, susah kita mendapatkan tempat di perkantoran yang representatif. Akhirnya kami waktu itu menyewa. Satu tempat di dekat kuningan sana, alamatnya masih kuningan tapi di bagian belakang, dengan ruangan hanya mungkin 8x10 meter, karpetnya warna pink, banyak kaca-kacanya. Dan waktu saya tanya sama partner saya, Pak Rosan yang sekarang baru saja ditunjuk menjadi duka besar di Amerika Serikat, wah kok begini tampilannya kantor kita? Dia bilang, iya bro, soalnya kita cuma bisa sanggup ngambil alih list ini. Dulunya ini bekas salon. Nah ini yang sekarang bisa disolusikan dengan teman-teman dari perjabbi. Walaupun kita rintisan, kita bisa punya alamat di Tamrin Sudirman. Karena kita bisa nyewa dalam konteks yang kita sebut sebagai co-working space. Inilah jasa kantor bersama Indonesia yang waktu di DKI, saya ikut mendorong. Dan dengan pemanfaatan teknologi, ada integrasi bisnis dan meningkatkan keuntungan dengan pemanfaatan teknologi digital. Konsep ini lebih dikenal dengan PCT, People, Collaborative and Co-Creation and Technology. People, Collaboration and Co-Creation and Technology. Jadi ini yang bisa meningkatkan SDM kita menjadi lebih baik. Karena dalam penerapannya jasa kantor bersama ini akan mendorong untuk internalnya adalah people development. Kita semakin berinteraksi, kita semakin meningkatkan kualitas dari SDM kita. Juga kita bisa secara eksternal customer behavior. Kita bisa meyakinkan para stakeholders, termasuk customers yang berinteraksi dengan kita, bahwa kita memiliki kantor yang sangat representatif. Dan saatnya memang sekarang melakukan kolaborasi dan co-kreasi. Kita harus lakukan adaptasi juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 sesuai dengan kekinian adalah pemanfaatan Internet of Things dan data analytics. Coworking space ini munculnya memang belakangan, tapi sebuah konsep yang memang sudah lama ada. Tapi sekarang diformalkan dengan konsep co-working space. Dulu namanya adalah kita sharing dari space, mungkin di balkon desa, di balai ekonomi desa, di kooperasi, dan lain sebagainya. Kita memberikan tempat, kami dulu di HITMI memberikan tempat untuk JCI, Junior Chambers International, yang chapter Indonesia. Jadi konsep berbagi itu ada dalam budaya kita, yaitu gotong royong. Nah, co-working space ini sekarang sudah diformalkan menjadi alternatif ruang di gedung perkantoran yang relatif mahal, jadi lebih murah buat para rintisan. Konsep ini harus ada tiga unsur, yaitu place, pemenuhan kebutuhan ruang yang efisien, people, pengguna yang berasal dari lintas industri, dan program. Ini harus ada yang memprogramkan. Kalau cuma statik, mungkin tidak akan menarik. Tapi kita harus jeli untuk mempertemukan kebutuhan dan jejaring dengan pengguna. Tingkat variasi daripada pengguna co-working space ini juga membuka akses networking. Jadi konsepnya bukan homogen, tapi heterogen. Dan membuka peluang juga untuk kolaborasi. Nah, saya yakin co-working space ini sangatlah cocok untuk bekerja dan memberikan manfaat besar dengan biaya yang jauh lebih kecil, peluang yang sama juga bisa dikembangkan dalam konsep virtual office. Nah, Bapak, Ibu, para peserta webinar, sebagai mantan pengusaha, saya juga melihat bahwa ada kebutuhan untuk terciptanya, ekosistem kantor bersama tetap yang terakselerasi diakibatkan pandemi. Baik sekarang dan ke depan. Dan saya yakin bahwa kehadiran pejabbi maupun pegiat ekosistem co-working space ini bisa meningkatkan nanti. Fasilitas dan jasa layanan, internetnya udah 5G, lebih stabil, murah, terjangkau, membuka peluang kerja, menyediakan sarana teknologi yang selalu terbaru, kita tidak perlu lagi beli, tapi bisa sewa. Oleh karena itu, saya ingin mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi dan bersinergi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang terintegrasi. Akhirul Kalam, selamat mengikuti webinar. Pak Edi, Pak Irwandi ini orang-orang hebat, mantan oleh saya di DKI, juga ada Pak Angga Wira, Dr. Angga Wira ini juga seorang ketua umum yang sangat dinamis dan terus bergerak. Saya harapkan webinar ini bisa menghasilkan kebermanfaatan dan output yang membanggakan kita semua. Bahwa kita bisa bangkit di saat sulit, terus berinovasi melawan COVID, dan insya Allah bersama-sama perjabbi weekend way. Saya tutup dengan pantun. Keindahan Indonesia bukanlah sebuah rahasia. Karena panorama alamnya sangatlah ciami. Perjabbi telah hadir di Indonesia dan membutuhkan ekosistem bisnis yang lebih baik. Mari bangkitkan ekonomi, pilihkan ekonomi kita buka lapangan kerja dan pemerintah hadir untuk memastikan bahwa kita membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan secara tepat manfaat dan tepat sasaran. Bangkit ekonomi kita binahi topik walidahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Menparekraf. Dan ternyata di sini ada senior saya juga loh. Dan saya berhasil ketemu juga di Kemenpar. Barusan kita di-meeting sama beliau. Jadi kita lanjut meeting di sini virtual ya. Jadi mungkin nanti kalau para partisipan ingin sharing berkaitan mengenai bagaimana keberantaran Menparekraf dalam upaya untuk mendorong antar industri kreatif ini. Maksudkan digitalisasi. Nanti kita langsung saja bertanya. Kan ada masalah dari kamu yang berjalan dengan kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Abang Menparekraf. Kami persilahkan kalau mungkin ada agenda lainnya. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan untuk memberikan keynote speech pada siang hari ini. Dan tentunya berinspirasi kita bahwa ekosistem yang dibangun melalui Coworking ini merupakan salah satu kursi berbiaya rendah. Jadi untuk membangun suatu bisnis atau memulai menjadi entrepreneur ini tidak lagi mahal dengan adanya integritas bisnis. Terima kasih sekali lagi Abang Menparekraf. Sukses, sehat, dan sepertinya mudah-mudahan segala terakhir kita bisa mengupayakan agar industri pariwisata dan industri kreatif ini kembali dan terlihat sukses di Indonesia yang targetnya 5%. Kalau tidak di kota 2, 7%. Sukses, Abang Menteri. Bye-bye, Brigita. Baik, Bapak-Ibu sekalian kita akan lanjutkan agenda selanjutnya yakni adalah speech yang akan disampaikan oleh Ketua Umum BBP Hibni yang dalam hal ini akan diwakilkan kepada Wakil Ketua Umum BBP Hibni Kanda Antawir yang ada di sebelah saya yang juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia. Nah, ini yang dari tadi juga sudah di-mention sama Abang Henparekraf. Silahkan, Bang Angga. Oke, makasih, Brigita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Abang Menteri kita, Abang Sandiaga Salahidupeno, Menteri Pariwisata dan Toko Demokratus yang tadi sudah memberikan keynote, arahan. Memang benar Mbak Gita Terima kasih. Terima kasih. Banyak disupport oleh beliau ketika beliau kemarin menjadi wakil geberdei Provinsi DKI Jakarta. Sebenarnya memang orang-orang yang ikut serta mensupport ini pada hari ini hadir juga. Pada waktu itu juga Pak Edi Junaidi yang sekarang menjadi direktur di BKPM atau Kementerian Investasi beliau juga sebelumnya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Satu Tintu di DKI Jakarta. Dan juga disini ada Abang saya juga yang sekarang diamanahi menjadi wasil wali kota di Jakarta Pusat yang sebelumnya juga mungkin itu adalah Kepala Dinas UMKM. Jadi banyak ide yang kita elaborit yang memang sebelumnya sempat jasa kantor bersama atau virtual office ini sempat ada hambatan juga pada waktu itu Pak Edi Junaidi di eranya Pak Ahok tapi mungkin pada waktu itu kita jadi pelaku usaha sama-sama melakukan komunikasi secara intensif ke apa ke kantor BKI dan pada akhirnya regulasi mengenai kantor bersama atau kowartis sekitar persiap wall office ini menjadi salah satu solusi untuk apa ya untuk para UMKM startup yang memang ingin merintis usahanya. Nah sekarang Alhamdulillah pada pagi hari atas siang hari ini kita sudah berada di salah satu member dari kerjakan yaitu Menara Office yang letaknya sangat strategis yaitu di Sahit Sudirman nah ini merupakan salah satu contoh bagaimana apa ya kantor bersama itu ada jadi beneran kita bisa lihat langsung di sini ada kantor ada butuh juga ada ada tempat meeting juga jadi dengan biaya yang cukup efisien para pelaku usaha bisa mempunyai tadi yang Bang Sandi bilang environment ya keritingan untuk bertemu bercata-buka dan itu membangun di jaring dibandingkan kalau memang mereka punya kantor yang sendiri berdiri sendiri mungkin sudah biaya yang berkali di tak mahalnya tapi dengan meganis ini ada suatu ekosistem apalagi nanti dengan teman-teman hitmi juga banyak sekali program yang bisa kita lakukan dan pada siang hari ini juga kita diskusi juga dengan AWS ya Amazon Web Services yang juga sudah bekerjasama dengan terjabdi juga menawarkan berbagai macam kemudahan untuk bagaimana memanfaatkan teknologi di jika ini Mbak Mano sebagai cara-cara untuk mempercepat atau memperanformasi di jika saya rasa ini tawaran yang menarik yang mungkin ada Mas Minawan yang merupakan bos di Indonesia yang sangat proaktif selama ini Mbak Mano banyak sekali program-program training program-program semudahan-semudahan keberan-bahan ini ini bisa lebih disebar luaskan lagi dan ini bisa diambil manfaatnya karena kalau kata bahasa ini harus gerak cepat gerak cepat dan sebenarnya infrastrukturnya sudah ada banyak program-program menarik jadi terakhirnya kalau sekarang kapan lagi kalau jika tidak memanfaatkan transformasi di jika yang ada mungkin juga kalau tidak salah AWS bisa menarik kualitas ini yang itu free juga sangat-sangat luar biasanya tinggal bagaimana pelaku usaha itu bisa terima kasih ya Mbak Mano menjawab segala macam saris tangan yang ada dan kalau kita lihat memang di era COVID-19 ini percepatan teknologi informasi ini menjadi apa ya penisgayaan ya mungkin kalau tidak ada COVID-19 begini mungkin kita juga yang biasanya meeting melalui Zoom atau apa itu bisa menjadi suatu hal yang rada aneh ya tapi sekarang mau gak mau hampir setiap hari bisa sehari dua kali tiga kali kita melakukan meeting via Zoom gitu ini salah satu penambakan bahwa apa akselerasi kecepatan ini terjadi dan mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh teman-teman dan sekaligus juga mungkin dari kementerian investasi ini ada HDPID juga bisa memberikan suatu apa ya suatu kemudahan-kemudahan dan juga kepada para pengisaha yang memang apa kantor usaha bersama ini kan memang menauni beberapa perusahaan misalnya di menara ofis ini aja kalau gak salah tadi saya dapat informasi dari apa namanya dari headnya disini itu yang bergabung di menara ofis itu yang setelah ofisnya udah sekitar 35an dan yang space ofisnya ada sekitar 12 itu kan cukup besar ya jadi kalau memang perhimpunan jasa kantor bersama ini bersama anggota membernya yang berpengolak ya kalau ofis-ofis bisa mendapat penggunaan dan itu juga insensif ya Mbak Mano karena kita merasakan juga selama ini belum nih belum ada insensif langsung ya karena malah kita kadang-kadang majak ini beberapa kali pungut juga ya gitu loh nah ini mungkin mohon baguan juga agar ini bisa diperhatikan sehingga ini bisa selain itu bisa-bisa menekan kos ya kalau bisa-bisa menekan kos makin banyak para UMKM yang selain itu yang selama ini informal Mbak Mano tidak punya tempat usahanya masih berpindah ini bisa punya ego standing nah ini bisa-bisa jadikan suatu kekuatan untuk membangun ekonomi Indonesia karena ekonomi Indonesia ini pasti akan maju sebenarnya salah satu cara paling cepat itu Mbak Mano adalah menimpatkan jumlah pemutahan menimpatkan jumlah-pemutahan karena negara maju itu pasti entrepreneur-nya banyak ya nah sedangkan kita sendiri kalau dari data di sementerian UMKM selama ini kita lihat masih less than 33% harapan kita mungkin sebenarnya dengan undang-undang kita kerja dengan berbagai macam kemudahan perizinan target 7% ini sebenarnya menjadi suatu keharusan dan sebenarnya dengan dengan kolaborasi dengan kelak usaha ini target itu sebenarnya bukan hal yang mustahil ya bisa kita bisa kita achieve dan sekitar jumlah pengusaha sudah banyak pasti banyak ilham ilmu ilham tidak terjual secara mentah-mentah ada nilai tambah sehingga nilai tambah ini bisa dirasakan oleh masyarakat kita semua saya rasa itu Mbak Mano poin-poinnya harapan saya kerjasama kolaborasi ini bisa berjalan terus kita tentunya saya pun mewakili HIPNI sangat mendukung kolaborasi yang kita lakukan dan apalagi misi satu-misi satu-misi satu ini sangat diperlukan di situasi sulit seperti sekarang ini kalau tidak bersama-sama ini akan menjadi sangat berat terima kasih Mbak Mano baik terima kasih Mbak Angga Ketua Umum Pertiapi dan juga Wakil Ketua Umum BPP HIPNI jadi kalau mungkin tadi sudah dimensin berkali-kali bahwa sinergi dan kolaborasi itu menjadi penting saat ini karena tidak ada lagi alasan untuk kita tidak menjadi entrepreneur ataupun pengusaha yang kemudian justru malah membuka peluang usaha bagi warga masyarakat dan meningkatkan perekonomian melalui hasil konstitusi apa yang sudah kita lakukan dan integrated business solutions seperti working space ini jadi salah satu how yang membuat bisnis post-produksinya semakin minim karena tidak perlu lagi menyiapkan tempat tersendiri tidak perlu lagi kemudian menyiapkan pegawai tersendiri OB sendiri nah ini kan bisa ditekan post-post-produksi itu dan saya mungkin ini supaya Anda juga bisa membayangkan ya seluruh partisipan seperti apa sih sebenarnya wujud dari working space yang mungkin sekarang ini sudah banyak yang bergabung di Perjabbi Bang Angga kita boleh dong diajak melihat-lihat karena tadi Bang Angga juga sempat sampaikan bahwa disini itu sebenarnya bukan cuma kantor aja loh tetapi juga ada butik ada ruang meetingnya jadi gak usah kemana-mana ada satu solusi gitu ya Bang Angga ya kita boleh sama-sama lihat seperti apa sih sebenarnya nanti kalau urusan computing dan lain-lain udah ada nanti Amazon Web Service akan sharing dengan kita semua ya Bang Angga ya kita mau lihat ini mungkin yang tadi disampai ya oleh dari depan jadi ini udah disiapin ya resepsionisnya dan lain-lain dan sudah ada yang disiapkan standby disini ya Bang Angga ya semuanya ya depannya udah Starbucks jadi ini terus ini butik yang tadi Bang Angga ya sampai ini ya oh ini ada kantor ini jadi istilahnya udah sangat sangat karya jadi kita gak usah bingung cari orang untuk jaga-jaga kantor gak penuh jadi udah apa namanya udah biasanya kalau sewa udah udah menyangkut berbagai macam apa namanya fasilitas yang ada ini ya kantor-kantor ini juga sudah diselakkan ini kalau gak salah luasnya totalnya mungkin sekitar 300 atau 200 50 ya square ini bisa ini kalau gak salah ada 12 ya jadi ini yang kemudian disewakan iya disewakan ini udah ini merupakan space office yang disewakan dengan biaya juga ya sangat sangat-sangat terjangkau kalau gak salah itu hanya sekitar 2 juta rupiah aja per bulan wow jadi ini yang ruang-ruang yang agak gede ya untuk sama-sama bersama di sini ada ruang rapat ada ruang rapat juga ya wah dengan kapasitas ya sekitar 12 orang jadi gak perlu keluar-luar lagi tutup di sini semuanya sudah tersedia ya tinggal sudah tersedia ini salah ada fasilitas semuanya ya ya pasalitas aja ya semuanya jadi setiap orang yang menyewa di sini itu mendapatkan jatah misalnya per bulan berapa jam untuk bisa memakai ruangan rapat gitu jadi sangat-sangat agisian jadinya kan gak perlu mungkin juga gak mungkin akan rapat tiap hari ya 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 Alhamdulillah saya diajak webinar ini sama mas Anggal Wirya ya ini silaturahim ya silaturahim buat teman-teman semua dengan guru kita dari Pak Sandi saya ingat masalah ini ini yang office virtual kan kita pernah bikin dulu ya di Jakarta Creative Hub ya ya co-working space tapi memang karena kita di Pemda DKI pengeluhannya perlu tenaga-tenaga profesional ya tenaga-tenaga yang memang mengerti dan tentu kita juga harus membangkitkan ekonomi kreatif ya para UKM yang berkantor di co-working space prinsipnya Pemda DKI sangat membantu ya sangat membantu untuk kantor virtual ini virtual office yang ada di DKI khususnya yang di Jakarta Pusat kita akan siap membantu nanti kerjasama dengan Sudin Naga Kerja ya dan teman-teman wilayah ya camat dan lurah kantor yang ada sekarang ini kan berada di wilayah Jakarta Pusat dan tentu untuk seperti yang tadi Pak Menteri bilang kita harus membangkitkan iklim ekonomi dan ekosistem dunia yang dulu memang yang saya geluti ya saya ketemu dengan teman-teman adik-adik saya di HIPMI dan juga waktu saya kepala dinas UMKM dan perdagangan yang kita lihat sekarang saat ini sangat terpuruk ya ya yang masih tetap berkibar itu adalah yang bisnis kuliner kalau yang duduk di kantor itu benar-benar sangat terpuruk dan terpukul tidak ada lagi perkembangan mungkin masih ada satu dua yang berjalan dan tadi saya bisik-bisik dengan Kasudin Nakertran sebelah saya sebelah kanan Pak Bidi ya ini banyak teman-teman kita yang tidak bisa memberikan THR bukan tidak mau tapi memang kebetulan keuangan sangat terbatas nanti misalnya ekosistem perkantoran opis nanti ada Pak Ginting sebelah kiri saya ekonomian yang nanti akan mengawasi mungkin kalau ada di situ pasos-pasumnya ekosistem perkantoran yang berada di Jatah Pusat tower mana yang ada co-working space kita akan lakukan membantu untuk mengawasi saat ini sedang COVID untuk tahun 2021 kita sudah lakukan pengawasan untuk terkait dengan prokes yaitu sebanyak 276 perkantoran dengan teguran tertulis yang kita bikin 234 dan ditutup ada 6 pada prinsipnya di prokes sekarang ini kita perkantoran untuk mencegah sebenarnya kita bukan melarang untuk bisnis tapi mencegah penularan di perkantoran yang sangat masif dan kita berharap antara prokes dengan ekonomi berjalan beriringan bukan berarti nanti berjalan ekonominya terpuruk jadi kita akan bangkit bersama-sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri ekonomi Indonesia khususnya Jakarta harus bangkit pada tahun 2021 dan tentu ini akan kita support dengan berbagai kebijakan yang pro kepada para UKM dan dunia usaha dan ini akan menjadikan barometer ya bahwa DKI sudah bisa bangkit bisa berjalan dan saat ini memang yang baru sangat berjalan adalah yang tadi saya bilang bisnis kuliner tapi yang lainnya sudah mulai terdolong saat ini sedang masuki bulan Ramadhan dan pembagian THR ini menjadi kesulitan perusahaan baru membangkit THR ini kesulitan ini jadi problem sendiri ya tapi mudah-mudahan dengan perjakbi ada kebijaksanaan ada perkantoran yang disiapkan tadi oleh Mas Angga mudah-mudahan ini membantu jadi orang tidak perlu lagi harus bangun gedung sewa ruko tapi kalau memang merapat bisa pakai jam-jaman ya jadi bisa lakukan kegiatan pertemuan di tower yang memang sudah disiapkan tadi oleh adinda Mas Angga ini dengan topik tadi menciptakan ekosistem bisnis perkantoran untuk tumbuh dan berkembang saya ucapkan selamat atas kantor baru yang ada dari Mas Angga dan tim mudah-mudahan sukses ke depan remkot di atas menciptakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lanjutkan tadi yang sudah sempat dimensin selama ini kan karena kita sudah mulai bermigrasi melakukan digitalisasi dan tadi Mas Sandi juga sampaikan bahwa pemantapan internet itu bukanlah merupakan hal yang jauh di awang-awang tapi sekarang kita sudah mulai memanfaatkannya salah satu yang kemudian menjadi problem utama adalah bagaimana kemudian menyimpan data kalau misalnya kita ingin memulai dengan kantor yang sangat minim seperti kantor bersama ini nah tentu kita butuh dukungan dari salah satunya mungkin Amazon Web Services ini untuk bisa berkolaborasi agar proses penyimpanan data kemudian berbagai masalah yang berkaitan dengan data yang dijadi lebih mudah nah pendampingan tadi dulu sudah dimiliki sama Bang Enggak akan diberikan mas Dunawan Susanto sudah bersama saya Mas Dunawan sudah Pak Mano nah ini tentu kita ingin sharing lama ya mas kita gak ketemu ya sehat mas sehat tahun juga tentu terima kasih kayaknya sudah bertahun-tahun lamanya saya gak ketemu Mas Dunawan iya ini tentu kita ingin dengar mas bagaimana sebenarnya kemudian pengaruh cloud computing untuk produktivitas bisnis nah sekarang kan semuanya sudah mulai bermigrasi ya digitalitasnya adalah hal yang wajib tadi malah bang tadi sampaikan community 5.0 sudah akan kita jelang nah bagaimana sebenarnya kalau misalnya kita ingin berkaitan dengan Amazon Web Services bagaimana kemudian pendampingannya termasuk seperti apa kemudian mentoring yang akan diberikan silahkan Mas Dunawan sharing bersama kita pada siang hari ini ya terima kasih Mbak Manu ini mohon izin saya mau sharing screen dulu bentar ya oke sebelumnya selamat siang dan salam sejahtera untuk Pak Menteri yang terhormat Pak Menteri Pak Sandiaga Uno dan juga Ketua BPP Hidmi dari Pak Mardani Kanda Mardani Maming Ketua Umum BPP Hidmi dan juga Kanda Anggawira Ketua Umum Perjakti dan juga Wakil Ketua Umum BPP Hidmi Pak Wakil Wali Kota Irwandi yang saya hormati dan juga rekan-rekan dari Hidmi semua terima kasih untuk supportnya dan kerjasamanya untuk di acara hari ini nah bentar ya saya coba balik ke screen dulu nah saya kan tadi Pak Menteri sudah sempat sampaikan juga dan juga Kanda Angga juga sharing mengenai peluncuran office space yang baru gitu ya formatnya bisa apa di sewa per jam gitu jadi sangat sangat senang sekali bahwa memang dengan inisiatif baru ternyata memang bahwa pandemi ini malah melahirkan banyak pebisnis-pebisnis yang tangguh dan kreatif seperti yang dari teman-teman Hidmi ini malah dari ide mengenai yang tadinya data center ataupun compute ataupun data as a service sekarang ini malah jadi ruang perkantoran gitu ya as a service gitu which is very terobosan yang sangat-sangat menarik dan menurut saya sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini dimana memang tadi pesan juga dari Pak Menteri bahwa dengan kondisi yang sekarang justru kita harus bisa menjadi kreatif dan data-data yang disampaikan Pak Menteri melalui misalnya yang dari McKinsey bahwa banyak akan ada lapangan pekerjaan yang baru yang timbul itu memang benar gitu ya jadi kalau saya akan sharing sedikit mengenai kalau teman-teman yang sempat ikut acara Ayo jadi pengusaha tahun lalu gitu ya barengan sama Hidmi juga saya sharing mengenai untuk teman-teman pengusaha udah saatnya kan udah mikirnya adalah digital first dan cloud first dan disitu saya recap sedikit nih di satu chat ini bahwa kalau yang belum punya digital footprint udah pasti harus udah mesti aja dengan digital footprint karena gak mungkin lagi misalnya mengandalkan cuman dari toko yang offline ataupun kantor ataupun cabang yang offline terus udah gitu bisa untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan pelanggan ataupun customer gitu ya ataupun partner jadi udah pasti dengan digital footprint nah tentunya selain dengan digital footprint itu juga kemudian next step setelah udah mulai punya website udah ada social medianya udah mulai collecting data udah mulai transaksi dengan digital mungkin juga kalau teman-teman yang di retail udah mulai jualan lewat berbagai macam layanan marketplace gitu ya udah begitu scale udah pasti udah mikirin terus nextnya gimana nih terus gimana caranya misalnya accounting system gimana payroll gimana untuk payment services tax reporting dan lain sebagainya jadi udah banyak tools-tools ataupun software-software yang dibuat oleh teman-teman dari Indonesia dari teman-teman dari technology partner kami di Indonesia dan kualitasnya udah bagus-bagus juga jadi disini yang bisa saya sampaikan sedikit misalnya kayak jojonomics gajian kasir jurnal dan lain sebagainya jadi banyak dari tanda-tanda aplikasi yang ataupun tools yang sudah available saat ini kalau teman-teman dari pengusaha yang selain dari tadi solusi mengenai perkantorannya udah virtual tapi terus udah kemudian udah punya digital footprintnya dengan social media website dan lain sebagainya teman-teman juga udah mulai berpikir oh toolsnya setelah ini seperti apa ya untuk meningkatkan productivity ataupun untuk bisa scale karena pastinya setelah going to digital the next thing adalah kemudian men-solve bagaimana problem untuk bisa scalingnya dan disini udah banyak tools-tools yang available dan juga sama seperti office yang bisa jam-jaman sekarang juga udah bisa tools-tools ini bisa diakses secara granular gitu ya baik itu per user base ataupun per reporting per apapun gitu jadi udah bener-bener dibikin lebih kita nular nah kemudian juga saya pernah share bahwa setelah punya digital toolkit terus gimana gitu nextnya adalah begitu sudah skill udah pastinya udah mulai mau punya kontrol terhadap sistemnya sendiri gitu yang tadinya misalnya bertransaksi dengan lewat berbagai macam e-commerce ataupun market platform yang lain udah maunya adalah oh pengen tahu lebih lanjut nih siapa sih customer kita siapa sih pelanggan kita yang pelanggan loyal kita itu siapa dan misalnya kalau beriklan dengan yang youtube misalnya terus siapa sih yang beriklannya gitu ataupun siapa yang lihatnya lebih lama teman-teman yang di media entertainment mungkin udah harus tertarik melihat bahwa take the control back take the control back itu artinya apa artinya adalah bagaimana menggunakan platform ataupun diarahkan pelanggan-pelanggannya itu menggunakan platformnya sendiri jadi kalau dari dari awal sudah ada website yang cuma sekedar memberikan informasi udah mulai harus berpikir mengenai bahwa bagaimana kalau melakukan transaksi bagaimana seandainya supaya usernya bisa dikenali bagaimana untuk tahu misalnya saya sebagai salah satu user ataupun pelanggannya konsumennya harus tahu siapa ini gunawan personenya seperti apa nah untuk bisa melakukan hal seperti itu itu mulai ada sistem yang lebih canggih yang diperlukan misalnya seperti enterprise resource planningnya harus tepat kemudian mulai mau punya commerce platform sendiri dan yang lain sebagainya dan by the way semua itu juga udah punya toolsnya yang sudah available ataupun as a service juga gitu ya jadi gak harus invest semuanya di depan nah last but not least adalah untuk kemudian men-drive accelerate yang lebih kencang which is sangat diperlukan dan menurut saya inovasi-inovasinya dengan teman-teman dari pengusaha-pengusaha hipni misalnya itu banyak sekali yang kreatif-kreatif dan gak usah takut bahwa kalau seandainya punya e-commerce platform ataupun punya retail platform yang di website terus kalau mau campaign ataupun ada ada penjualan misalnya untuk ada recommendation engine deh gitu ya untuk tahu bahwa oh kalau gunawan sebagai pelanggan saya terus kalau gunawan sedang mencari sepatu gitu terus nextnya tuh seperti apa gitu apa yang ditawarkan ke gunawan nah recommendation engine yang sangat canggih yang even dipakai amazon.com hari ini itu sudah available as a service juga dan bisa diakses oleh siapapun termasuk dari teman-teman dari kalangan startup ataupun traditional businesses yang masih baru mulai gitu jadi udah gak harus takut bahwa oh jangan kita kan baru sepulsaan kecil masa udah apa masa udah harus mikir mengenai penggunaan machine learning bagaimana bisa rekomendasi engine gak usah takut karena tools yang ada sekarang saat ini cloud computing yang ada sekarang saat ini sudah mendemokratisasi teknologi sehingga bisa diakses oleh siapapun yang punya ide dan kreativitas dan berani mencoba jadi bukan mereka yang punya kapital besar modal besar tapi mereka yang punya ide dan mereka bisa beradab apa melakukan eksperimen dengan cepat nah terus saya sharing saya pengen sharing berangkat dari situ terkait dengan dengan optik hari ini bicara mengenai bahwa mobile computing atau misalnya bagaimana bisnis menjadi makin virtual saat ini jadi selama setahun terakhir benar tuh dan arahan dari misalnya dari wali kota ataupun gubernur bahwa kalau bisa mau masuk ke kantor semakin sedikit misalnya jumat di batas nah bukan berarti terus produktivitas harus turunkan produktivitas tetap harus tinggi atau bahkan malah membaik nah kami melihat bahwa memang secara global even sebelum pandemi ini data tahun 2019 ya by the way 70% dari global dunia apa workers di dunia itu udah mulai mobile udah working remotely jadi bahwa pandemi membuat semakin banyak pastinya statistiknya makin makin tinggi udah pasti gitu ya dan kemudian security tapi yang harus menjadi dibalance juga bahwa faktanya adalah satu dari empat cases terjadi dari data breach yang terjadi ataupun security case yang terjadi adalah karena device ataupun apa alat yang hilang misalnya dicuri misalnya kayak handphone ketinggalan atau laptopnya hilang dibegal dan yang lain sebagainya nah justru security-nya itu juga harus sama equally penting now dengan adanya situasi seperti itu banyak trend yang mungkin saya akan sharing hari ini kalau teman-teman yang sudah berpikir bahwa oh going mobile going virtual office-nya aja sudah bisa dibikin virtual gitu ya dengan dengan menggunakan seperlunya aja pada saat meeting ataupun pada saat diperlukan saja misalnya tapi harus didukung juga dengan sistem yang juga bisa mobile virtual tapi juga secure which is kalau by statistik aja tahun 2019 sudah 51% sudah mulai meng-consider yang disebut desktop as a service maksudnya apa sih desktop as a service artinya apa virtually segala macam jenis aplikasi dan yang lain-lain itu bisa diakses lewat mobile lewat desktop manapun harusnya jadi aplikasi-aplikasi yang tadinya cuma harus bisa diakses kalau masuk ke jaringan kantor misalnya connectivity wifi di kantor sekarang harusnya bisa dibukung untuk tidak hanya bergantung terhadap wifi di kantor saja gitu ya nah solusinya seperti apa sih nah biasanya itu akan harus dipertimbangkan 4 faktor ini mulai dari device strategy maksudnya adalah oh sekarang kalau saya punya virtual office itu artinya company saya karyawan saya itu mengaksesnya lewat apa ya lewat laptop atau saya mau mengizinkan mereka lewat tab misalnya menggunakan tablet atau misalnya untuk yang high profile ataupun yang executive level mereka udah harus perlunya menggunakan mengakses pekerjaan mereka lewat handphonenya mereka gitu nah itu yang harus dilihat di device strategy yang kedua kemudian tadi saya udah mention bahwa personanya kan and user experience nya mau seperti apa expectation nya kayak gimana pastinya berbeda antara misalnya finance ataupun tech team ataupun mereka yang jadi supporting function seperti HR bukan berarti terus udah gitu cuma bisa di kerja di jam kerja enggak dengan dunia yang sudah mobile dan virtual yang dilihat lebih end result productivity udah pasti meningkat karena yang dilihat kan KPI nya adalah result nya dihasilkan gitu ya tapi kemudian experience nya seperti apa apakah kemudian akan bisa punya sistem aplikasi yang misalnya bisa diakses dari rumah dengan misalnya baik itu connectivity yang pas-pasan misalnya atau kebutuhan yang lainnya jadi perlu dipertimbangkan mengenai personanya and user experience nya yang ketiga aplikasinya apa aja sih yang mau diakses apakah ada aplikasi finance accounting kalau buat banyak rata-rata perusahaan misalnya SAP nya nih perlu akses dari rumah gitu enggak bisa kalau cuma sekedar dari kantor doang harus nunggu wifi kantor atau ada aplikasi berbagai jenis aplikasi lain yang di develop yang perlu diakses sehingga misalnya baik itu eksekutif si levelnya mau dapetin report bisa cepat dengan mobile buat yang bekerja yang meng-input data itu juga harus bisa bisa mengakses aplikasinya dari luar dan kata kuncinya harus secure gitu ya dan dan last but not least pastinya adalah mengenai infrastructure technology tooling dan infrastrukturnya yang yang harus bisa mumpuni karena harus secure itu tadi nah define kalau saya zoom in lebih dikit misalnya contoh-contoh aja nih personanya dan use casesnya apa sih untuk menentukan solusi yang diperlukan mulai dari pekerja yang misalnya yang misalnya dari 100% karyawan ada 5% atau sampai 10% yang ternyata pegawai kontraktor misalnya kalau teman-teman yang ada di retail ataupun misalnya untuk ada intern yang bekerja ataupun yang untuk pada saat misalnya tax consultant deh gitu nah mereka yang cuma seasonal itu juga bisa dipikirkan gimana gimana access security-nya apakah sehingga gak perlu lagi misalnya harus beli dedicated laptop harus kasih working space untuk mereka karena kan apa mereka kerja paling cuman hitungan 1-2 bulan dalam setahun sehingga jangan beli laptopnya langsung yang udah bisa dipakai dianggap untuk capex selama misalnya seperti karyawan biasa yang 5 tahun bekerja atau mungkin lebih dari 5 tahun sehingga laptopnya dihitung nilai bukunya selama 4-5 tahun nah sama juga dengan dengan avi-nya virtual space-nya dong harusnya kan gak dihitung virtual space-nya bahwa oh saya punya 5 orang kontraktor untuk kepentingan tax misalnya tax advisor ya perlunya pasti cuman bulan Februari Maret atau misalnya tiap akhir bulan atau tiap akhir worker aja gitu jadi hitungannya udah harus lebih detail seperti itu kemudian misalnya yang di bawah apa di bawah mengenai yang sorry yang kanan tengah gitu yang highly mobile worker buat eksekutif ataupun sales ataupun mereka yang konsultan misalnya ataupun engineer yang selalu banyak di lapangan nah gimana aksesnya apakah sering di lapangan atau lebih sering di kantor harusnya sales sama field engineer kan harus lebih sering di lapangan jadi harus bisa dikasih akses yang bagus juga untuk aplikasinya dan selain itu gak usah dihitung lagi harusnya floor spacenya di perkantorannya nah hal-hal seperti itu perlu jadi pertimbangan yang detail baik itu dari sisi yang tadi yang ada di subtitle saya business drivernya dilihat mulai dari agility-nya security-nya seperti apa total cost of ownership-nya kayak gimana seperti yang tadi saya bilang kalau orangnya cuman aktif untuk pakai aksesnya ataupun laptop-nya ataupun tools-nya itu selama misalnya dua minggu dalam setahun saya ngambil agak ekstrim misalnya lah ngapain harus beli services-nya itu ataupun layanannya itu untuk as if mereka itu sebagai karyawan tetap gitu ya jadi harus bisa diberikan apa disesuaikan dengan kebutuhan bahkan itu untuk karyawan tetap kalau seandainya misalnya bahwa mereka yang cuman sekedar datang ke kantor cuma sekali-sekali doang ke kantor secara physical itu juga harus dihitung nah and user experience-nya juga harus diperhatikan dengan personanya nah dengan compute compute yang berbeda-beda seperti itu memang bahwa layanannya banyak-banyak sekali mulai dari yang mulai desktop as a service kemudian ada storage as a service sorry ini warnanya ketutup yang warna hitam formatnya saya lupa change tapi juga ada untuk application supaya misalnya AppStream ini memungkinkan misalnya user-user yang pakai SAP bisa mengakses dari rumah misalnya jadi gak harus lagi tuh mengakses aplikasi SAP itu harus datang ke kantor nah the benefit itu ada yang ditengah sini fully managed jadi gak perlu ada orang IT yang terus mikirin gimana instalasinya gimana harus apa maintain servernya jadi udah udah fully managed by AWS dan pay as you go cuma dipakai per kalau dibutuhkannya aja malah bisa dihitung per at the same time fitness cuman berapa orang misalnya jadi gak harus bayar semua user juga dan yang paling penting adalah karena ini dijalankan operasi business harus dilahirkan dan secure nah dalam hal ini di tabel yang bawah ini berbagai macam mulai dari SOC misalnya untuk kepentingan security terus juga PCI untuk kebutuhan industri payment misalnya yang di kolom ketiga dari kiri dan yang di tengah-tengah ini ada HIPAA kalau teman-teman yang di healthcare misalnya mikir untuk mulai melakukan virtual itu juga harus data-data gimana cara manage data-data pasien dan data-data yang lain harus certified HIPAA kan nah tools-tools kami ini sudah sertifikasi sehingga sertifikasinya bisa memenuhi kebutuhan industri nya nah yang yang tadi juga disampaikan bahwa buat UMKM sebenarnya ataupun per bisnis itu yang bukan cuma UMKM lah bahwa yang udah mulai scale gitu ya itu juga harus mikirnya ngapain sih saya misalnya maintain our own system yang bukan core business kami gitu nah kami juga berangkat dari understanding kebutuhan market seperti itu dan karena memang misalnya mereka juga gak punya teman-teman enterprise ini tidak punya pengusaha ini tidak punya team IT yang mumpuni kami bersama MITrans itu baru saja meluncurkan yang namanya pojokusaha.com nah pojokusaha ini artinya apa ini satu portal yang dimana teman-teman kalau UMKM ataupun enterprise yang tertarik untuk mempunyai layanan yang terpusat mulai dari misalnya pembayaran pengiriman pemodalan terus mulai juga tadi yang HR accounting tax reporting dan yang lain-lainnya itu juga bisa tercover di dalam satu atap gitu ya jadi dan partnership kami dengan MITrans tujuannya adalah untuk meng-cater kebutuhan teman-teman pengusaha yang mungkin merasa ah kalau saya harus nyari talent nanti lagi kelamaan saya pengen cepat aja untuk digaktir nah you may want anda bisa bisa coba atas ke produk itu nah berikutnya mengenai resiliensi mengenai penting sekali bahwa memang kalau meng-running sistem itu secara cloud ataupun virtual itu harus dipikirkan karena apa begitu mati mati semua gitu kalau manual kan masih bisa dipikirin gimana caranya ya kalau manual gitu misalnya computing masih bisa dipikirin gimana cara way outnya sehingga tapi juga harus dipikirkan kan kalau misalnya sama seperti kalau manual terjadi kebakaran ataupun terjadi banjir kan juga gak bisa diakses nah untungnya kalau virtual adalah kalau seandainya terjadi kebakaran dan virtual kalau seandainya kebakaran dan banjir misalnya dengan adanya dunia yang virtual dan disupport oleh sistem infrastruktur yang mumpuni seperti AWS ini kami memberikan layanan yang dimana datanya itu tersimpan gak cuma di satu lokasi nanti kami akan launching di Indonesia ini di tiga lokasi sekaligus sehingga artinya apa teman-teman bisa melihat bahwa kalau di data penyimpanan di AWS ini pada saat disimpan di lokasi AZ atau di zone yang satu misalnya itu akan bisa direplikasi ke zone yang lain yang jaraknya belasan kilometer dimana karena sudah jaraknya belasan kilometer kalau terjadi kebakaran atau kebanjiran ataupun apapun masih bisa memenuhi kebutuhan sebagai disaster recovery nah the good news adalah di antara zone ini dikoneksi dengan high speed connectivity sehingga teman-teman bisa menggunakan replikasi yang sampai sinkronus artinya apa begitu mati di satu bisa segera nyala di lokasi yang kedua gitu sehingga kalau teman-teman running office-nya secara virtual sistemnya dilakukan secara online menggunakan cloud menggunakan cloudnya AWS kalau mati di satu AZ teman-teman bisa fallback ke AZ yang berikutnya dan itu bisa otomatik ataupun bisa dimanage supaya bisa minimum the downtime nah the good news my last two slides adalah zone ini ataupun data center ini akan live di Indonesia by akhir tahun 2021 ini sehingga keuntungannya untuk teman-teman di Indonesia apa yang pertama adalah local connectivity contohnya salah satu service kami yang sudah available live saat ini adalah edge computing nah saya gak akan bahas detail mengenai edge computing apa tapi intinya kalau teman-teman punya aplikasi mobile atau punya website bisa taruh di edge computing nya AWS ini dan bisa memperbaiki latensinya sebesar 30% minimal jadi bisa memperbaiki latensi ataupun user accessnya jadi lebih cepat nah yang kedua pastinya untuk memenuhi data regulatory requirements nah yang berikut-berikutnya adalah untuk kepentingan baik itu bisnis yang mau di scale lebih tinggi untuk menggunakan inovasi menggunakan AI ataupun machine learning dan tentunya adalah basic requirement mengenai security reliability dan performance nya jadi teman-teman akan bisa menggunakan data center atau full region itu by akhir tahun tapi untuk edge computing sudah available sejak akhir Maret kemarin nah last message saya adalah ini kalau teman-teman mau mencoba untuk yang free tier jadi kalau tools-tools yang tadi untuk kepentingan compute mobile extreme dan yang lain sebagainya masih bisa dicoba untuk free tier nya jadi artinya uji coba gratis dulu gitu ya malah untuk beberapa produk yang ada gratis untuk 1 tahun ada 35 lebih produk gitu ya nah itu yang yang teman-teman bisa coba menggunakan tools-tools nya di cloud computing aws dulu nah sejalan dengan tadi bahwa semuanya harus protokol lebih banyak ke virtual saat ini pastinya productivity gak boleh turun malah harus cenderung meningkat karena apa udah gak perlu lagi pikirin soal meetingnya macet di tengah jalan misalnya gitu ya meeting 1 hari kalau tadi kanda angka bilang bisa 3-4 kali zoom kalau di kami biasanya sudah sampai 7-8 kali itu udah meeting dalam 1 hari minimal jadi artinya apa productivity gak ada gak ada toleransi untuk bilang productivity malah turun karena pandemi gitu harusnya dengan virtual harus semuanya malah makin lebih tinggi dengan digital gitu ya nah untuk going to digitalnya you can do it fast anda bisa melakannya dengan cepat dan anda bisa lakannya dengan murah jadi gak cuman sekedar teknologinya bisa divirtualisasikan sekarang pun perkantorannya juga bisa divirtualisasikan gitu ya dan bisa pay as you go yang dibutuhkannya aja so that's my presentation untuk hari ini kembali dulu ke Mbak Mano sebelum nanti bisa ada sesuatu terima kasih perizinan apalagi dengan undang-undang ciptaker Pak Edy ini spasi kita tunggu-tunggu untuk bisa memberikan gambaran seperti apa kemudian-kemudian berusaha yang sekarang ini sudah diberikan pada pemerintah agar makin banyak pengusaha yang lahir khususnya di masa pandemi ini agar pertumbuhan 7% di keluarga 2 yang sempat disianakan oleh Pak Presiden bukan hanya mimpi Pak Edy apa kabar Mbak Mano sehat Pak Edy Pak Edy jadi Pak Edy itu sengaja saya taruh paling belakang supaya ini banyak orang yang suama ini bingung Pak gimana caranya mengajukan izin mengurus izin apalagi dengan undang-undang ciptaker kan masih banyak penyesuaian-penyesuaian Pak Edy silahkan ini yang kita tunggu-tunggu bagaimana kemudian BKPM memfasilitasi agar para entrepreneur muda ini bisa mendapatkan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang sekarang ini berlaku silahkan Pak Edy baik terima kasih Mbak Mano yang saya hormati wakil wali kota Bang Irwandi beserta Pak Asisten dan Pak Kasudin tadi hadir kemudian tentu seolah baik ini Pak Dr. Angga Wirah dan seluruh kru yang juga tentunya Mbak Manohara terima kasih kami sudah diundang untuk bergabung dalam webinar sore hari ini dan saya tadi sudah mengikuti sejak awal materi-materi yang saya sampaikan baik oleh Pak Menteri Pak Wali Kota maupun tadi terakhir dari AWS sebelum masuk ke materi saya sebenarnya bersiapkan materi yang cukup lengkap nih Mbak Mano cuman saya mesti disclaimer dulu ini saya diberi waktu berapa lama Mbak Mano 15 menit Pak Edy jadi Pak Edy diluluasa untuk kita sharing dengan kita pasti Pak Edy ini materinya ditunggu-tunggu Pak baik mudah-mudahan 15 menit bisa memberikan informasi yang lengkap dan cukup untuk kita bisa mengetahui kita sekarang ada di titik mana baik saya sudah boleh di share screen ke host Bapak Ibu apakah suara saya bisa di diangkau saya bisa Pak oh bisa baik kayaknya yang hostnya yang hilang oh saya sudah siapkan materi ke host tadi tapi sepertinya belum jadi tayangkan ya sambil menunggu Bapak Ibu jadi di Kementerian Investasi KPK PM saat ini kita sudah menyiapkan sedang menyiapkan OSS perindahan berbasis risiko yang merupakan turunan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja dan perapuran pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja intinya yalah di tanggal 2 Juni nanti artinya 23 hari dari saat ini kita akan melaunching meluncurkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko emang dia itu ya karena dia berdiri ya yang merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan dari OSS 1.1 yang saat ini berjalan singkatnya dalam OSS RBA itu merupakan jalan tengah dari konsep perizinan yang saat ini berjalan itu kalau kita melihat ada trust but verify. Jadi kita berikan kepercayaan kepada para pelaku usaha, tapi di ujung dari pemberian kepercayaan itu kita melakukan satu verifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kemudian kita juga membagi kriteria resiko itu menjadi empat tingkatan, tingkatan yang paling bawah yaitu adalah tingkatan resiko rendah, kemudian berikutnya adalah menengah rendah, kemudian menengah tinggi, dan yang paling tinggi itu adalah resiko tinggi. Dan dari empat jenis ini ada perbedaan produk atau keluaran atau output dari masing-masing itu. Kalau untuk yang resikonya rendah, ini kebanyakan para UMK, ini kabar baiknya baru para UMK, itu memang cukup hanya dengan NIB saja, atau nomor induk berusaha. Dengan NIB itu para pelaku usaha yang kebanyakan adalah UMK, yang rasiko rendah itu, itu dia sudah bisa melakukan kegiatan usahanya, baik persiapan maupun operasional dan komersial. Kemudian untuk yang menengah rendah, itu selain NIB, dia juga mempersarankan ada sertifikat standar, tapi sertifikat standarnya itu yang belum terverifikasi. Kemudian untuk yang menengah tinggi, itu adalah NIB, ditambah dengan sertifikat standar yang terverifikasi. Untuk yang resiko tinggi, itu diperlukan izin. Maaf, NIB dan izin. Baru kemudian para pelaku usaha itu bisa melakukan kegiatan usahanya. Nah, berita baiknya ialah dengan apa-dengan apa yang sedang dirintis, bukan dirintis, yang sudah diusahakan cukup lama oleh Mas Anggawira, Mas Doktor Anggawira, bersertarakan rekan-rekan dengan yang tergabung dalam perjabdi. Itu saya kira merupakan suatu jawaban ya. Jadi kalau saya boleh istilahkan, ini perjabdi ini sudah melangkah 2-3 langkah ke depan, jauh sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini diketok. Jadi sebelumnya sudah memprediksi gitu, kalau bahwa ada tren seperti ini, akan nanti ada kebijakan pemerintah yang memang mendorong penciptaan ekosistem investasi, itu salah satunya memang adalah ekosistem investasi itu adalah adanya sebuah komunitas berusaha yang seperti yang ada di perjabdi dan virtual office itu, sehingga ada ide-ide baru, ide-ide segar untuk melakukan kegiatan usaha yang nanti bisa difasilitas oleh pemerintah dalam pemberian izin. Dan memang salah satu yang menjadi perbedaan cukup signifikan antara perizinan berusaha berbasis resiko dengan yang sebelumnya, yaitu untuk pemberian izin ruang, kalau sebelumnya kita mengenal itu ada KRK, kemudian ada SIPPT, sekarang itu istilahnya berganti menjadi dua, yaitu KKPR dan PKKPR. KKPR itu ada konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang, sementara PKKPR itu ada persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, untuk KKPR itu bisa diberikan kepada daerah-daerah yang sudah memiliki rencana detail data ruang. Nah, ini baru keluar ini, nanti mungkin kita, mungkin bisa langsung jump ke ini aja, karena waktunya tinggal berapa menit lagi, jump ke struktur dari perizinan berusaha berbasis resiko. Ya, ini dulu, Mbak. Oke, nah ini tadi saya sampaikan, jadi perizinan berusaha berbasis resiko itu terdiri dari empat. Next, mas? Bapak tolong. Oke, ini. Untuk resiko rendah itu cukup dengan nomor hidup berusaha, yang menengah rendah itu NIB plus sertifikat standar, kemudian yang menengah tinggi itu NIB plus sertifikat standar, tapi perbedaannya yang menengah rendah itu cukup dengan self-declare, kemudian untuk yang menengah tinggi itu harus ada verifikasi. Dan untuk resiko tinggi itu bisa dengan NIB plus izin. Kemudian yang menerbitkan, penerbitan perizinan berusaha ini ada enam. Ada lembaga WSS itu sendiri, kemudian lembaga WSS atas nama menteri dan kepala lembaga, ada kepala DPM-PTSP Provinsi atas nama gubernur, kemudian kepala DPM-PTSP Kabupaten atas nama bupati dan wali kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPPPB. Jadi semuanya ini sudah diwakili oleh enam aktor yang ada dalam WSS. Bisa dilanjut? Ini lembaga WSS, jadi ada smart engine yang nanti akan langsung menapis. Misalnya kegiatan usaha yang dilakukan apa, kemudian nanti resikonya apa, dan nanti produknya harus bagaimana. Itu sudah tertapis langsung dalam kebangunan. Nah ini saya ingin sampaikan, jadi terkait dengan kegiatan kawan-kawan yang sekarang tergabung dalam perjabbi atau virtual office, itu memang nanti in line sekali dengan kebijakan yang sekarang berlaku, di mana nanti untuk KKPR atau konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang, itu untuk daerah yang memiliki RDR itu cukup konfirmasi sifatnya. Kemudian untuk yang belum memiliki RDR itu memang masih memerlukan persetujuan. Nah ini tentunya tantangan buat para teman-teman virtual office yang karena memang bukan hanya di Jakarta ya dan di kota-kota besar ya, tapi saya yakin juga ada di daerah. Ini adalah memastikan agar lokasi-lokasinya ini nanti memang bisa masuk dalam rencana detail tata ruang yang masuk di zona-zona perkantoran. Nah ini mungkin yang nanti bisa saya amanatkan atau saya pesankan kepada pengurus-pengurus pejabbi. Nanti mungkin secara detail teknis kita bisa audiensi atau diskusi mengenai hal ini. Berikut. Ini nanti sistem OSS akan ada tiga subsistem, jadi saya sampaikan di awal tadi, trust bad verify itu. Jadi kita memang berikan keleluasaan, kepercayaan pada pelaku usaha. Baik kalau UMK itu boleh dibilang itu adalah jalan tol ya itu untuk mendapatkan perizinan. Jadi cukup biar saya berjikril, surat pernyataan, itu sudah bisa keluar izinnya. Bahkan untuk UMKM itu ada yang istilahnya perizinan tunggal. Kalau dia punya produk misalnya, itu kita bantu juga pengurusan sertifikat halalnya dan SNI-nya. Jadi sebegitu NIB itu keluar, NIB itu berlaku juga sebagai sertifikat halal yang selama ini mungkin mengurusnya ke BPJH dan kemudian juga sekali juga sebagai SNI, nomor SNI yang sebelumnya mengurusnya ke BSN. Jadi sudah banyak sekali nih, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang kita kerja, melalui sistem OSSI. Nanti memang akan banyak pekerjaan itu dalam sistem pengawasan. Jadi mungkin izinnya mudah keluar, tapi nanti pengetahuan itu akan ada dalam hal pengawasan. Berikut. Sebagai penutup, barangkali Pak Manohara, Pak Anggawira, Pak Wali Kota, kita penting untuk selalu bersinergi ini antara pelaku usaha, kemudian pemerintah, ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat di sini, dan juga masyarakat tentunya ya sebagai konsumen itu, bagaimana kita bisa menjalankan usaha itu tapi tetap memperhatikan aspek-aspek daya dukung lingkungan misalnya. Ini tadi disampaikan, saya menarik sekali tadi materi dari AWS, bagaimana mereka bisa mempunyai sebuah konsep untuk menghemat duration time ya dalam bekerja itu tidak perlu istilahnya mungkin membeli laptop dalam jumlah yang banyak kalau memang bisa disewa seperti itu tadi, dan juga jaringannya. Dan saya kira ini merupakan konsep kantor modern ya ke depan, sehingga bisa mengurangi operational cost ke depannya. Jadi pembelajaran yang kita alami dari situasi pandemi ini memang memaksa kita untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dalam melakukan kegiatan usaha. Ini barangkali Pak Manohara yang bisa kami sharing dalam kesempatan yang baik ini, tentu saya sangat mendukung dan mengapresiasi, juga berharap sekali mudah-mudahan perjadu ini bisa terus mengembangkan saya, bukan hanya di Jakarta dan kota-kota besar, tapi juga bisa di sejuruh Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan waktu kepada Pak Manohara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan Pak Edi, ya adenda saya ini, beliau ada pengalaman di PTSP, perizinan, prinsipnya, Pemprog, ya dengan PTSP yang ada sekarang, akan mempermudah, akan memberikan bantuan untuk berbagai perizinan yang terkait dengan virtual office. Semudah mungkin. Ya, jadi tadi yang dipaparkan oleh Pak Direktur, kita untuk PTSP tingkat kota, sudah menginstruisikan kepada Kepala PTSP di Jakarta Pusat, kenal-kenal yang dihadapi, ya, di era pandemi ini, ataupun nanti pasca pandemi, kita akan lakukan pendampingan, di mana kesulitannya, ya, karena bagaimanapun juga, ekonominya harus bangkit, bukan sebaliknya diperculit, ya, jadi kita sudah gak ada lagi pribahasa, kalau bisa diperculit, kita akan dipermudah, itu udah zaman, udah, zaman kuda gigit besi itu ya, udah zaman sekarang, kalau bisa dipermudah, dipercepat, ya, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, ya, nah, kalau ada hal-hal yang kendala di lapangan, laporkan ke kami, ya, akan kami lakukan tindakan, tidak tertutup kemungkinan, masih ada mungkin yang selainnya belum move on, gitu ya, kita terus melakukan komunikasi dengan PTSP tingkat kota, tingkat kecamatan, dan kelurahan, untuk mereka melayani ke para dunia usaha, ya, apalagi ini nanti, eh, dari Perjagbi, kita sudah aktif melakukan komunikasi, untuk khususnya Jakarta Pusat, dan saya rasa sama ya, untuk seluruh lima wilayah, kita akan lakukan percepatan ekonomi pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Demikian, Mbak, terima kasih. Nah, ini ada komitmen saya lagi, pemerintah sangat jelas akan melakukan penggampingan, dan kalau mungkin ada hal yang dalam tanda ketik oknum nakal, ini juga dilaporkan, ada berbagai macam saluran untuk bisa menyampaikannya, agar ada tingkatan yang jadi pemerintah. Pak, Andy, ini ada pertanyaan dari Mayang, Pak. Kalau selama pandemi ini, apa kemudian bisnis yang paling banyak diajukan perizinan ya, Pak? terima kasih, Mbak Mano. Jadi, kalau untuk saat ini, memang di WS1 Poin 1 itu yang diterbitkan sekitar 20 ribuan, Mbak, 20 ribuan yang dilayani per hari, tapi tidak semuanya terbit, ya. Memang benar-benar itu adalah sektor jasa, sektor jasa dan perdagangan, ya. baru kemudian nomor 2 industri dan baru masuk pariwisata, ya. Pariwisata masuk di nomor 3, kalau misalnya datang kami. Tapi yang pertama yang paling mendominasi adalah sektor jasa dan perdagangan. Kabel itu yang paling mendominasi. Kemungkinan, Mbak? Yang memang mungkin saya tadi menarik di dalam slide saya di awal tadi. Kalau boleh ditayangkan berbicara. Boleh ditayangkan lagi selainnya, Mbak Edy, yang tadi belum sempat tersampaikan, ya, Pak, yang awalnya. Ya, tadi. Cuman ini kita tentu butuh kepastian, Pak Sama ini kan banyak sekali pengusaha yang mengeluhkan OSS ini bagus kemanya, tapi ketika diterapkan itu banyak hal yang kemudian menghambat prosesnya. Nah, kalau yang di periode ini tentu kita ingin kepastian, nih. Karena sekarang ini kaya ini yang pasti pasti. Kami sangat memahami ini, Mbak. Dulu itu kan keluhannya di peraturan, ya. Nah, sekarang ini kalau kita ketahui ada 200, jadi, OSS ini merupakan sinkretisme atau sinkronisasi dari turunan dari satu undang-undang. Kita kerja yang merupakan dari 79 undang-undang, kemudian di bawahnya itu ada 55 peraturan pemerintah dan 218 peraturan menteri. Jadi, bisa dibayangkan ini, peratusan peraturan itu digabungkan dalam satu sistem. Jadi, pelaku usaha itu tidak perlu bingung lagi untuk membuka satu persatu peraturan menteri, peraturan pemerintah, cukup dengan melewati sistem yang sudah dibangun dalam OSS itu sudah ada dalam OSS semua. Jadi, sudah ditapis semua. Seperti itu. Misalnya, misalnya nanti begitu masuk ke dalam sistem OSS itu akan diberikan informasi yang amat-sangat jelas usaha-usaha mana yang memang boleh dilakukan misalnya untuk PMA dan PMBN itu ada kan dulu namanya daftar negatif investasi tapi sekarang namanya BUPM itu bidang usaha penanaman modal itu mana-mana yang boleh dimasuki oleh PMA dan mana yang sudah sangat jelas dalam OSS. Jadi, ini mungkin juga menambah satu optimisme ya dari pelaku usaha karena begitu banyak peraturan yang muncul ini sekarang kita coba rangkum, ramung dalam satu sistem yang namanya OSS. Jadi, mudah-mudahan nih Mbak Mana mohon doanya dari maksud dari senior kami nih Mbak Birwandi, Pak Wali Kota dan jajaran semua mudah-mudahan tanggal 2 Juni ini meluncuran dari OSS berbasis risiko ini bisa berjalan dengan ancang. Dan ini jadi lebih mudah ya Pak ya untuk pengajuan izinnya karena sekali lagi ini basisnya adalah risiko yang Pak tadi sudah Pak Edy sampaikan ya Pak bukan lagi clustering seperti yang zaman dulu yang ribet banyak banget ya Pak. Ya, jadi di awal ini pasti perlu adjustment ya penyesuaian ya tapi Kemenko Perekonomian juga sudah menyusun sebuah renaksi atau rencana aksi bahwa OSS ini nanti posisi OSS yang diguncurkan di bulan Juni nanti berangsur-angsur akan makin simplified makin simplified makin simple makin simple memang biasa kalau di awal itu pengalaman kami di Jakarta juga demikian Mbak Dulu ada 518 jenis izin non-izin waktu itu waktu 2015 tapi setiap tahun itu berkurang hampir 20% sehingga akhir tersisa hanya separohnya kalau nggak salah di tahun itu nanti bukan tidak mungkin sekarang ini kalau kita melihat dari jumlah KBLI yang ada itu memang mencapai ribuan tapi nanti bukan bukan tidak mungkin nanti itu akan melakukin di klasterisasi dan jumlahnya akan lebih lebih kecil ya lebih singkat dibanding yang sebelumnya jadi nanti tanggal 2 teman-teman ini akan ada launching OSS berbasis resiko dan sebenarnya acara ini merupakan salah satu sosialisasi awal ya Pak Edi ya jadi teman-teman yang mau mengajukan perizinan berusaha sekarang bukan lagi yang kayak dulu tetapi sudah ada 4 istilahnya berbasis resiko yang menjadi landasan kalau teman-teman mau mengajukan izin berusaha berapa lama ya Pak prosesnya Pak apa bedanya dengan OSS yang lama Pak nah gini saya ingin ambil contoh satu contoh kasus saja dulu kalau kita ingin menerbitkan TRK misalnya SIPPT itu bisa berbulan-bulan 7-8 bulan 9 bulan mungkin nggak selesai itu karena harus ada pertimbangan teknis dari BPN kemudian dibawa lagi ke forum BKPRD masuk ke BKPRD-nya juga mesti ngantri dulu kan itu karena banyak sekali yang harus disidang kemudian sekali sidang itu biasanya juga nggak langsung disetujui jelantapi berkas dan selesnya gitu nah ini dengan undang-undang kita kerja dan turunan yang di BPN5 itu sudah ditegaskan ada namanya fikir positif positif itu adalah sebuah pendudukan hukum di mana apabila pejabat administrasi negara tidak mengambil keindahan administrasi negara maka dianggap menyetujui jadi itu ada waktunya misalnya KPR itu 20 hari begitu permohonan masuk ke dalam sistem OSS dikirim kepada pejabat yang mengampu atau yang yang berpengenangan untuk menerbitkan itu argua langsung jalan begitu 20 hari tidak ada konfirmasi informasi dari si pejabat maka dianggap izinnya disetujui nanti kan membutuhkan satu kepastian hukum ini saya kira yang ditunggu-tunggu sudah lama sekali oleh para pelaku usaha dan juga dunia usaha memang membutuhkan ini ada kepastian hukum jadi ada kejelasan berapa lama ini bisa diselesaikan efektif positif itu sudah masuk dalam hukum positif kita saat ini dalam undang-undang dan dalam peraturan pemerintah itu salah satu contoh kasus kemudian demikian juga untuk yang lainnya kalau kita melihat mengacu pada lampiran dari peraturan pemerintah nomor 5 di lampiran 1 kita bisa melihat itu durasi waktu yang dibutuhkan di lampiran 2 itu durasi waktu yang dibutuhkan oleh penerbit izin untuk memproses izin jadi sudah sudah gak bisa saya enaknya aja sudah gak bisa enaknya lagi gak bisa enak oh nanti ini aja ini belakangan ini dulu gak bisa jadi begitu masuk hargo jalan langsung sistem yang bekerja seperti itu jadi kita optimis sekali dengan adanya sistem ini nanti ini akan membawa mendorong pada perbaikan sebuah ekosistem investasi dan ujung-ujungan nanti adalah pertumbuhan ekonomi nasional kita prihatin ya sudah 4 triwulan ini sudah hampir setahun ini pertumbuhan ekonomi nasional selalu negatif mudah-mudahan di triwulan depan triwulan 2 ini bukan selain memang karena sudah mulai juga penggalingan dunia utah tapi dengan resesi ini bisa langsung mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional kalau benar-benar double digit di puluhan berikut makasih amin 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 itu yang kemudian diharapkan oleh kita semua ya pak supaya resesi ini bisa segera terlampaui dan harapan-harapan sepertinya saja kalau disampaikan di tuatah kedua ini kita naik 7% karena memang vaksinasi sudah terus berjalan dan tentunya siktator sudah mulai dikerapkan implementasinya dengan penontonannya dan tentunya ini akan ada OSS berbasis resiko yang salah satunya dinanti-nantikan oleh banyak orang untuk kita mempercepat prosesnya mas Gunawan ini ada pertanyaan untuk mas Gunawan mas Gunawan kalau misalnya mau mendapatkan pendampingan apakah nantinya tidak ada kesulitan kalau ada kesulitan-kesulitan apakah langsung ditangani oleh teman-teman dari AWS mas karena kan ini sistemnya mungkin tadi kalau mau join dan ikut ambil bagian dari AWS ini kepastian pendampingannya seperti apa secara detail mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mas ya kami punya banyak mekanisme untuk pendampingan jadi pertama pastinya buat teman-teman bisa sign up begitu sign up free peer biasanya untuk yang teman-teman untuk bisa mau detail butuh bantuan ataupun support biasanya pasti bisa ada kontak kami gitu ya ada chat boxnya yang nanti bisa kontak dan bisa langsung dihubungi oleh tim AWS-nya itu satu yang pertama yang kedua adalah misalnya teman-teman kalau mau udah tahu misalnya butuh layanan tertentu yang nanti bisa dicek juga kalau misalnya bisa dipenuhi dengan pojokusaha.com misalnya itu sudah dibantu oleh teman-teman dari Mitrans dan AWS Mitrans ini by the way adalah anak perusahaan dari Gojek juga gitu ya yang bergerak di bidang payment jadi itu memang ditujukan untuk kebutuhan pengusaha-pengusaha ataupun pebisnis yang memang sudah tahu butuhnya solusinya apa tapi misalnya solusi tertentu yang tapi nggak punya tim IT untuk meng-handle ataupun melakukannya gitu ya jadi bisa lewat pojokusaha.com nah ataupun misalnya ada kebutuhan yang lebih detail misalnya kalau udah punya aplikasi yang sedang sekarang sudah dipakai misalnya data center sendiri atau punya server sendiri dan mau dilakukan migrasi teman-teman bisa menghubungi nanti mungkin lewat partner kami dari Menara Digital atau nanti lewat chat group agar bisa di konteks supaya kami bisa hubungkan dengan rekanan lokal kami untuk bisa bagaimana melakukan pemindahan atau yang kami sebut sebagai migration gitu jadi mekanismenya in general ada tiga hal ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang juga kalau teman-teman nanti mau misalnya akan ada pelatihan yang lebih detail untuk pendalaman mengenai bagaimana melakukan dengan AWS Cloud ataupun misalnya teman-teman bisa juga hadir di AWS Summit kebetulan setelah lebaran nih minggu depan tanggal 18 dan 19 Mei jadi kalau teman-teman yang pas lagi habis masih libur lebaran terus masih cuti sambil mau belajar Anda bisa register nanti rekan saya Willy akan ditaruh di chat room kebetulan masih open untuk registrasi sampai dua hari ke depan jadi kalau apa teman-teman berkenan di sana akan ada banyak sekali materi-materi untuk pembelajaran bagaimana berbagai macam jenis solusi mulai dari compute yang sederhana ataupun case studies yang datang dari misalnya Excelasiata ataupun juga dari traveloka pengalaman mengenai bagaimana mereka mempredik mengenai teknologi di masa depan dan bagaimana mereka mengantisipasi perubahan zamannya atau kebutuhan konsumen dan juga mungkin juga ada kebetulan juga ada dari banyak berbagai jenis materi yang lain dalam bahasa Indonesia termasuk juga ada keynote dari Kang Emil juga Pak Gubernur dari Jawa Barat jadi mungkin bisa nanti teman-teman saya akan bisa taruh di chat room di sana juga akan jadi permulaan untuk belajar at least kalau perkenalan lebih lanjut mengenai AWS dan layanannya seperti apa selain dari nanti kalau butuh support lang langsung yang tiga yang tadi saya sebutkan selamat menikmati